Polda NTB berhasil menangkap presidivis pengecer detonator bom ikan di wilayah Peringgabaya, Lombok Timur. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1.200 butir detonator. Ya, rencananya detonator tersebut digunakan untuk menangkap ikan di perairan utara Pulau Sumbawa. Inilah sejumlah barang bukti detonator yang diamankan dari tangan tersangka. Inisial AMB berusia 53 tahun warga Pulau Kaung Buer, Sumbawa. Tersangka berhasil diamankan di wilayah Peringgabaya, Lombok Timur bersama 1.200 butir detonator miliknya. Rencananya, ribuan detonator ini akan digunakan untuk menangkap ikan di perairan utara Pulau Sumbawa. Kabit Umas Polda NTB, Kompes Pol Artanto mengatakan penangkapan AMB pada Rabu pekan lalu berhasil diamankan dengan dibantu Koorpol Airut Baharkam Polri, yang merupakan buruan aparat kepolisian. Artanto menegaskan 1.200 butir detonator siap pakai ini, dikirim dari Surabaya untuk selanjutnya dijual ke nelayan. Dia membawa, menguasai, dan memiliki bahan keledak berupa detonator. Ini mungkin berkatakan sekalian, bisa lihat di depan, detonatornya, yaitu sebanyak 12. Jadi 12 kotak dari masing-masing kotak ini terdiri dari 100 detonator. Jadi jumlah kotaknya ada 1.200 detonator. Akibat perbuatannya, tersangka dijarah dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang ancaman pidananya paling lama seumur hidup.